Wittan Salaiman, keeping his composure, poking it into Kambuaya, who really just had to do his best to try and get it on target, keep it low, test the goalkeeper, and that's exactly it. Indonesia unggul 1-0 di leg pertama, sorak meriah dari Garuda Muda Indonesia. Indonesia melanjutkan perjalanannya di final piala AFF 2020 melawan Thailand. Pada leg kedua ini, Egy Maulana Fikri turun sebagai starter. Thailand vs Indonesia berlangsung di National Stadium, Sabtu-Tanggal 1 Januari 2022, malam WIP. Indonesia menjalani laga ini dengan modal kekalahan 0-4 pada pertemuan pertama. Indonesia harus bisa menang 5-0 andai mau menjadi juara. Skema lainnya Indonesia bisa berharap berlanjut ke extra time, yang artinya butuh kemenangan 4-0 dalam waktu 90 menit. Pada menit ke pukul 8.44 detik, Ricky Kambuaya mencetak gol di leg pertama. Pelatih Sintaye Yong tampaknya bakal membuat tim merah putih main menyerang sejak menit pertama. Egy lantas diturunkan sebagai starter, yang menandai untuk kali pertama tampil di awal pada ajang piala AFF sejak main melawan Singapura di semifinal leg kedua. Egy menggalang lini depan bersama Witan Sulaiman dan Dedik Setiawan. Tiga pemain itu dibantu lini tengah yang diisi Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Ramai Rumah Kik. Di posisi back sayap kiri ada Pratama Arhan yang sudah bisa bermain. Pada leg pertama Arhan tak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning dan digantikan oleh Edo Febriansyah. Susunan pemain Indonesia Nadeo, Dewangga, Fahrudin, Pratama Arhan, Asnawi, Rumah Kik, Irianto, Kambuaya, Witan, Egy, Dedik Setiawan. Thailand Siwarak, Sarah, Pawe, Narubadin, Tiraton, Tanawat, Supacok, Kritsada, Canatip, Bordin, Terasil. Terima kasih sudah menonton!